Terima kasih. Mama kenapa aus? Saya beliin minum ya. Mama tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Saya beliin minum buat Mama. Mama! Alia! Ia, Ma. Mereka, mereka ngebawa Mama ke sini buat ngedukunin Mama supaya Mama lupa sama saya. Kak Alia! Alia itu! Ma. Dasar iblis! Jangan deketin Mama saya! Ma. Ma, jangan, Ma. Ma. Lepas! Alia! Ma, tolong saya, Ma. Alia! Alia! Ma. Saya Alia. Saya anak Mama. Ma. Ma. Ma, tolong saya, Ma. Ma. Saya Alia. Ma. Saya anak Mama. Kamu bukan anak saya. Bukan! Ma. Tolong, Ma. Alia! Lepas! Lepas! Mama! Alia! Lebih baik saya mati di sini daripada kalian memisahkan saya dengan anak saya. Mama. Tutup mulut kamu! Saya tidak mau kalian dukunin. Tidak mau. Alia! 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 pun dunia menghalangimu bila memilih merah jiwamu kebarkan kebencian meski banyak yang mengakumimu warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang pilih warnamu buah yang ada merah dan putih mana yang akan menjadi warnamu pilih warnamu buah yang ada tidak, saya tidak mau saya tidak mau jangan bangsa saya saya tidak mau ikut kalian Al, gimana? kenapa kondisi mama kamu jadi kayak gini? mama belum jadi diobatin, Fer tiba-tiba siskan dan ibunya muncul dan mereka bikin kacau dan terpaksa kami bawa mama pulang cukup, cukup, cukup jangan kalian bersadiwara depan saya mata saya memang buta tapi otak saya bukan otak keledai kalian semua pembohong tidak saya tidak mau ikut saya tidak mau oh, saya tidak mau ikut saya tidak mau Kondisi mamanya Alia jauh lebih buruk Daripada sewaktu dia dibawa keluar rumah barusan Maafin gue, Fer Karena gue udah lancang ngebawa mamanya Alia ke Kiai Gue terima kalau lo kecewa Enggak, Landry Ngapain juga gue kecewa Justru gue senang Lo punya inisiatif untuk bawa mamanya ke Kiai itu Lagian juga lo datang lebih pagi kan daripada gue Ya wajar lah Kalau misalnya lo bawa dia Yang gue kecewain Usaha kita ini gagal Itu doang Mungkin kalau lo yang bawa Gak akan jadi kayak gini Lo jangan merasa bersalah kayak gini Yang bikin gagal bukan siapa pengantarnya Tapi perempuan-perempuan iblis itu Mereka memang gak ada matinya Kelepas Keluarkan saya Keluarkan saya udah disini Ma, tenang ma Tenang Kamu bilang saya harus tenang Jangan pernah kamu sentuh saya Dan jangan pernah kamu bicara lagi sama saya Kamu sudah membuat saya menderita Saya memohon kepada Allah Semuanya kamu dan wawah kamu Menderita sepuluh kali lebih berat daripada penderitaan saya Mengerti kamu? Saya bingung Saya gak tahu harus gimana Jalan satu-satunya adalah memanggil dokter Dengan demikian ibu kamu bisa disuntik Paling gak Dia bisa istirahat Yaudah, kalau gini Lo aja yang ke sana Biar gue yang jagain mamanya Gue takut kalau dia kambuh Oke? Buka pintunya Keluarkan saya Silahkan pak Buka pintunya Saya yang berbuat paling banyak untuk Alia Saya yang paling berjasa Begitu masalah ini selesai Alia akan merasa sangat berhutang budi ke saya Dia akan jadi milik saya Saya sumpah Kalau kalian tidak melepaskan saya Saya kutu kalian duna air Sampai kapan penderitaan ini akan berakhir, Fer Mari lho Kalian jalan Jalan, kalian jalan Cepat, cepat Baringkan dia ke tempat tidur Saya mau diapakan Saya mau diapakan Saya tidak mau Saya tidak mau kalian siksa lagi Tolong saya Tolong saya Tidak Jangan siksa saya Saya mau kembali ke anak saya Saya mau kembali Saya akan kasih dia Obat penenang Tolong pegang tangannya rat-rat Cepat dong Kepat Kondisinya sudah parah begini Kenapa masih bereot di rumah? Mama saya tidak gila, dokter Dan dia tidak perlu dibawa ke rumah sakit jiwa Kalau dibiarkan saja di rumah Akan sangat berbahaya Bukan saja pada keselamatan jiwanya Tetapi juga pada keselamatan jiwa orang lain Saya khawatir Sewaktu-waktu dia dapat mengamuk lagi Mama saya tidak gila, dokter Dan saya tidak mau dia dibawa ke rumah sakit jiwa Ini kamar mama Dan ini rumah mama Saya tidak mau dia dibawa ke mana-mana Biar saya saja yang nganterin om dokter Kandri yang bantuin jagain mamanya Kalya Mari, permisi Saya permisi Mama saya tidak gila, Ben Mama saya tidak gila Mama kamu tidak gila Saya tidak mau mama dibawa ke mana-mana Iya, mama Iya, mama tidak dibawa ke rumah sakit jiwa Sudah tentu Sudah selesai Kenapa masih harus Ferdi Kenapa bukan saya Ada apa Akhirnya ketemu juga nomor kamu, masa Memangnya kenapa Gini, bos Mereka sudah mulai mencari-cari informasi Terus saya harus bagaimana Peduli setan Itu sudah bukan urusan saya Dan saya minta jangan tepon-tepon saya lagi Kamu kenapa? Saya tidak apa-apa Tangan kamu kenapa, Andre? Jangan ganggu saya dengan pertanyaan Dan jangan ikut campur urusan saya lagi Andre, tunggu terap, Andre, Andre Jangan Collaboratif ửitsu bang andang 第三 denga bersih big Tidak sole baga kamu yang Terima kasih. 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 Nih, terima kasih. terima kasih. terima kasih. mana caranya. Terima kasih. 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 Pagi, Al. Pagi, Drek. Tung, Ben, kamu datang pagi-pagi begini? Tangan kamu kenapa, Drek? Gak apa-apa. Gak usah dipikirin, Al. Mau malam, mau pagi sama aja, Al. Yang penting perusahaan kamu ini bisa kembali seperti semula. Selama saya ada, kamu gak perlu repot-repot urusan begini, Al. Biar saya yang tanganin semuanya. Saya gak tahu harus gimana kalau gak ada orang yang saya percaya seperti kamu. Karena ada Ferdi. Ferdi. Dia belum pengalaman untuk kerja beginian. Lagian dia juga sibuk bantuin tantenya di perusahaan sendiri. Saya semalam ngerjain daftar kreditur. Silahkan kamu teliti dulu, abis itu tanda tanganin, Al. Kamu udah periksa satu persatu, kan? Yaudah, kamu tinggal kasih tahu saya di mana saya harus tanda tangan karena saya masih mau ngerjain yang ini dulu. Gak baik terlalu percaya sama sembarang orang, Al. Kamu tuh apa-apaan sih, Andre. Kamu kan bukan sembarang orang. Emangnya kamu mau ngapain? Mau nyolong? Andre, kamu kenapa? Kamu sakit? Enggak. Enggak apa-apa, Koal. Mungkin saya kecapean aja. Itu mapnya saya tinggalin. Kamu baca aja dulu. Kamu memang penipu besar, Andre. Alia percaya setengah mati sama kamu. Dia pikir kamu adalah malaikat penyelamatnya. Tapi sekarang lihat diri kamu. Demi menyelamatkan diri dari perbuatan kotor kamu, kamu justru mengkhianati dia. Kamu gak lebih daripada sampah yang paling kotor. Andre, ma. Halo? Kesepakatan kita batal. Jangan bercanda, loh. Gue serius. Kesepakatan kita batal. Ambil aja semua uangnya. Kalau kalian masih merasa belum cukup juga, gue tambahin tiap bulan. Tapi dengan satu syarat. Jangan singgung-singgung masalah Alia. Aneh? Setan kayak lo kok masih punya hati nurani ya? Dulu-dulu waktu lo nyuliki Yasmin hati nurani lo, gue kemana? Kecomberan! Halo? Halo? Dasar kecowok! Ada penengan si Andre ya? Kenapa sayang, ha? Ini sih monyong. Dia nelfon, berikut itu dimatiin. Terus aku telfon balik, dia gak ngangkat. Kurang aja dia berani-beraninya cukup itu. Kita harus langsung turun tangan. Kita harus hancurin dia supaya dia kapok. Sayang, sayang. Kamu harus tenang ya. Harus tenang. Jangan emosi. Biar gimana juga dia itu aset buat kita. Tinggal gimana caranya kita untuk manfaatin itu cukup. Jangan sampai dia lepas, sayang. Jangan sampai lepas gimana, Mama? Orang sekarang aja ditelepon, gak diangkat-angkat. Sayang, kenapa juga? Gak langsung aja kita datengin dia. Hah? Kamu ngapain berdiri di situ? Kertas-kertasnya belum saya periksa. Maaf, Yandre. Soalnya saya belum sempet. Gak usah dipikirin, Al. Santai aja. Ini udah siang. Kamu gak makan dulu? Udah jam makan siang ya? Saya sampai gak ingat. Gimana kalau kita makan di luar? Oke. Yuk. Makasih. Kenapa, Al? Kamu gak suka tempat ini, ya? Suka. Terus? Kenapa kamu nangis, Sal? Saya ingat Mama, Ndre. Saya sekarang bisa duduk nyaman di sini, makan makanan yang enak. Sedangkan Mama harus terpenjara sendirian di rumahnya sendiri. Jangan khawatir, Al. Kita harus yakin bahwa semuanya pasti akan baik-baik aja. Gini aja, Al. Daripada kamu terus kayak gini dan sedih. Gimana kalau kita pesen makanan terus kita makan di kantor aja? Maafin saya, Al. Seharusnya saya lebih sensitif dan gak ngajak kamu ke tempat kayak gini. Ayo, Al. Jangan khawatir, khawatir, khawatir. Lo kira segitu gampangnya lari dari gue? Eh, kalau gue mau, gue bisa kasih tau Alia gimana lo sebenarnya. Baik, baik, SMS lagi. Cepet. Untung gue orangnya baik. Gue masih ngasih lo kesempatan. Tapi kalau besok lo masih macem-macem. Berarti lo cari penyakit. Dere, kamu kenapa? Kok muka kamu pucet gitu? Enggak. Enggak ada apa-apa, Koal. Tapi kamu kayak orang sakit, Dere. Mungkin saya kecapean aja, Al. Kurang tidur kali. Nanti juga baikkan lagi kalau saya udah bisa tidur. Kamu baca SMS dari siapa barusan? Dari klien saya. Kemungkinan dia akan menghadapi hukuman mati. Ayo, Al. Pilih warnamu, dua yang ada. Halo, Nri. Masuk. Ma! Ma! Oh, secungguk satu ini datang juga. Saya akan serahkan uang ini. Asal kalian bisa pegang janji. Heh, saya lihat dulu isi komor itu apa. Itu udah ditambah seperti permintaan kalian. Saya udah ambilkan dari perusahaannya, Alia. Uang perusahaan itu udah saya kuras. Bagus ya, bagus. Ternyata kamu bisa juga ya tepatin janji. Heh, mulai sekarang. Kamu tuh bebas merdeka. Puas? Sekarang lo boleh pacarin Alia? Bikin Ferdi cemburu biar dia balik sama gue. Udah sana! Aku udah jalanin permintaan Siska. Nggak nyangka gue jadinya malah tenang sekarang. Alia. Alia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.